Lu, langsung buru-buru Iya, keburu-buru Gue mau nanya Nama gue Iqbal Lu pake, ini dari tadi pada pake Alma Mater ya? PDH Hah? Seragam? Respect Terus? Jadi misalkan, kayak gue nih habis Siapa teguh namanya? Maksud gue Iqbal dong Maksud gue Terus Bal gimana? Gue misalkan habis stand up nih Nah abis open make, nah materi gue tuh udah Lucu nih, tapi Pas udah selesai kayak ada yang kurang gitu Gue merasa ada hal yang kurang dari materi gue Padahal itu pas udah di open make-nya Orang-orang ketawa gitu Gue merasanya kayak ada yang Masih ada yang kurang gak? Nah itu, apakah gue harus melakukan sesuatu Kayak rewrite atau apa Terus menurut juga nih bang Cara rewrite Ya, apa sih? Tulis tulang yang baik itu kayak gimana Sama misalkan kita open make Terus ada materi yang bener-bener Apa ya? Gak masuk lah Yang miss banget Itu apakah harus di rewrite lagi Atau kita buang aja Nah itu sih yang maksudnya Gue jawab pertanyaan dulu ya Sebenernya yang broto ya Wih Boleh dong, dikit-dikit ya kan, tipis-tipis Teguh Tiga kan pertanyaan lu kan Yang pertama Apa tadi? Apa pertanyaan lu? Banyak banget gue lupa, udah kantuk gue Bukan, bukan soal itu Itu yang kedua, yang pertama Oh iya gini Teguh tadi bilang Teguh punya tiga pertanyaan Eh sorry 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 Iqbal, Iqbal ini beneran sekarang Iqbal Iqbal nanya Pertanyaan pertama adalah Gue abis open mic Sebenernya materinya pecah Tapi gue ngerasa ada yang salah Ya kan? Gue mesti ngapain Nah Iqbal kan Iqbal Kalau lu gak tau apa yang salah Susah untuk memperbaikinya gitu Lu sendiri kenapa ngerasa ada yang aneh? Kenapa? Kayak nganjel aja kayak Ya apa apa? Lu sebenernya gak suka topik itu Ya kayak kurang puas aja gitu tuh Oh kurang puas karena lu ngerasa sebenernya bisa lebih pecah Enggak sih kayak Ya sih mungkin gitu ya Kayak ada yang kurang aja sebenernya Hei Bang Satt aku juga bisa bantu kamu Kalau kamu tidak tau masalahnya apa Gini sih gini gini Mungkin Mungkin Bahwa sadar lu tahu ada yang salah dengan beat itu Tapi lu belum bener-bener Belum bener-bener nangkep Saran gue Udah pernah berapa kali lu bawa intima tadi? Baru open mic pertama kali gitu Terus pecah Oke Kalau misalnya lu bawain sebuah materi baru untuk pertama kali Pecah tapi lu ngerasa Kayaknya ada yang salah deh apa ya Bawain aja terus Terus aja berulang-ulang Bisa jadi pecah cuma satu tempat Di tempat lain gak pecah Atau pecah satu malam malam lain gak pecah Coba lu cobain terus Jangan-jangan Dan gue juga sering menyadari itu Jok gue jadi lebih baik setelah dibawakan 5-6 kali Padahal emang kena di kali pertama Tapi jadi lebih baik setelah gue bawain berkali-kali Jadi tahu setelahnya Setelah gue berpikir-pikir ngapain gue ngomong ini ya Gue buang aja sekalian Gak ada hubungan sama apaan selain gitu Jadi Gue sendiri nih Iqbal Itu cuman Berani masukin sebuah jog ke dalam set final Setelah lebih dari 5 kali gue cobain Tapi gue beruntung Karena di Jakarta kan ada 5 open mic 6 Jabodetabek 6 7 malah Jadi gue bisa pindah-pindah gitu Jadi gue bisa dalam seminggu nyoba-nyoba Tapi kalo lu cuman punya 1 kali dalam seminggu untuk open mic Cobain setiap minggu jog yang sama Tapi jangan itu-itu mulu Jadi ada variasi ada jog-jog lain Karena nanti lu jadi nge-oh gue tau Kenapa dari kemarin rasanya aneh gitu Dengan pertimbangan bahwa Gue aja sendiri 5 kali nyoba baru Bisa gue bilang ini jadi nih jog Terus pertanyaan kedua lu adalah Cara rewrite 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 materi Iqbal gue sejujurnya bukan orang yang tepat ya Untuk jawab ini Dan gue tipe orang yang kalo gue gak tau jawabannya gue bilang Kenapa gue bilang gue sulit untuk jawab ini Karena Rewrite gue itu tidak dalam bentuk rewrite beneran Gue tuh kalo kerja Pertama bentuknya masih premis-premis gitu Atau punchline-punchline Terus gue copy paste dari handphone Gue pindahin ke microsoft voice Terus gue tulis kata per kata Jadinya kayak tebel banget Kayak sekarang aja Untuk komodominya tuh udah 33 halaman Itu beberapa belum gue elaborasi Biasanya pengalaman gue kalo 33 halaman Total jadi 70-80 halaman Nah setelah selesai gue tulis Terus gue baca ulang Karena gue orang yang visual banget Kalo gue tulis gue bisa ngeliat Lah ngapain gue tulis ini ya Ini gue buang-buang Pokoknya semua kata dan kalimat yang gak ada hubungan Yang sama punchline Yang kalo dibuang gak apa-apa Gue buang semuanya Sampai bener-bener padet Baru gue latih Pas gue latih setelah itu Gue latih berulang-ulang Dengan gue rewrite di atas panggung Jadi Gue gak Apa istilahnya ya Gak kembali menulis ulang Gak gitu gue Gue cobain Gue cobain sampe Kayak gini tau gak lu Kayak Kayak bikin sandwich Kasih selai Taruh roti Kasih selai Taruh roti Susu press Terus sampe sisanya pada keluar Abis itu jadi Nah itu gue Kerja gue kayak gitu Gue cobain Gue cobain Terus aja sampe lama-lama Yang gendut-gendutnya tuh Lemak-lemak gak Penulis itu kepada gue buang Nah itu cara gue rewrite Makanya gue gak bisa ngejawab pertanyaan lu Soal rewrite menulis Yang mungkin tepat ngejawab pertanyaan lu Radit soal itu Dan Ernest Mereka berdua formatnya sama-sama nulis Tapi itu jawaban gue Terus yang ketiga apa ya Masih ada hubungan sama rewrite ya kalo gak salah Oh iya Kalo ada joke tidak bekerja dengan baik Gue gak tau engga Seperti yang gue bilang Gue Hanya Bisa tau nasib dari joke ini setelah 5 kali gue pake Pertama kali gue pake gak gitu kena Tapi gue suka topiknya Gue cobain lagi Mungkin Gue ubah kalimatnya Banyak joke gue yang Tadinya misalkan kalimat A kalimat B B nya gue taruh di depan terus bekerja lebih baik Ada beberapa urutan yang salah gitu Jadi Kadang-kadang gue pake berkali-kali untuk tau Oh emang ternyata Salah urutan Atau salah analogi Setelah 5 kali nyoba Ketika gue udah otak-atik Dan itu setiap kali joke itu gak kena Dan gue bawain lagi Itu biasanya gue ubah pendekatannya Setelah 5 kali gue ubah pendekatannya Ternyata gak kena Yaudah gue buang Dan ketika gue buang Bukan gue buang selamanya Enggak gue taruh di set aja Untuk terus selanjutnya Karena Kadang-kadang setelah lu endapin ini joke Berapa tahun kemudian Lu baru nemu angle yang tepat Oh yang kemarin harusnya gue bikin gini Banyak sekali Banyak sekali joke seperti itu Jadi ya Kita bisa tau joke ini kepake atau engga Setelah dicobain berkali-kali sih Ya Terima kasih bro Video ini dipersembahkan oleh komika.id Sebuah platform di mana Lu bisa mengunduh digital download Stand up comedy special Komika-komika di Indonesia Dari Rian Adriandi Ernest Prakasa Semi Not a Slim Boy Ada Gilang Baskara Ada Kris Nahareva Ada Kuku Dan masih banyak lagi termasuk Gue sendiri Dan tersedia karya gue Dari Bineka Tunggaltawa Sampai Pragi Waksana World Tour U Kre invite Outro